Halo guys Youtube Lover dimanapun anda, selamat datang kembali di STR News TV Dilansir dari suara.com, Kisru Ayu Ting Ting dengan KD memasuki babak baru Kali ini parti politik turun tangan hingga orang tua sang artis terancam dilaporkan Berikut fakta perseteruan Ayu Ting Ting dan KD Permasalahan bermula dari tindakan bullying berupa ujaran kebencian dan fitnah soal Ayu Ting Ting dan buah hatinya Bilkis Humera Razak di akun Gundek Underscore Empang yang dijalankan oleh KD Untuk lebih jelasnya lagi, simak rangkuman fakta perseteruan Ayu Ting Ting dan KD di berikut ini Pertama, orang tua Ayu Ting Ting sambangi rumah KD Tak terima anak dan cucunya dirisak, Abdul Razak dan Umi Kalsum dengan menggandeng pihak kepolisian Menyambangi rumah KD yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur Inilah rumah haters, Alhamdulillah Ibu, ayah beserta aparat kepolisian kapol dan setempat bisa sampai ke rumah orang tuanya haters Yang bertempat tinggal di Jawa Timur yang bernama KD Tulis Umi Kalsum di caption Jauh-jauh datang dari Depok, orang tua Ayu Ting Ting harus berpuas hati dengan hanya bertemu keluarga KD Pasalnya KD saat ini sedang bekerja di Singapura Kedua, colek KBRI Singapura Belum bisa bertemu secara langsung dengan haters anaknya Umi Kalsum minta bantuan KBRI Singapura untuk memulangkan KD Ed, KBRI Singapura mohon bantuannya Tidak ada orang tua yang terima anak cucunya dihujat sama manusia yang satu ini Semoga saya bisa membawa dia kembali ke Indonesia Biar dia bisa bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, amin Ujar Umi Kalsum dalam unggahannya Yang ketiga, KD minta maaf KD akhirnya melayangkan permintaan maaf Tak lama setelah rumahnya disambangi orang tua Ayu Ting Ting Lewat video singkat, ia menyebut tak akan lagi mengulangi perbuatannya Mengakui kesalahan, ia menyebut sengaja membuat akun Instagram pribadinya Ed Gundik underscore empang Menjadi akun haters untuk menghina Ayu Ting Ting dan anaknya Bilkis Setelah ini, saya berjanji tidak akan membuat akun haters lagi Dan tidak akan berkomentar negatif Tentang Ayu Ting Ting dimanapun lapak akun Instagram gosip lainnya Katanya berjanji Yang keempat, Ayah Rozak minta KD bertanggung jawab Menanggapi permintaan maaf KD, Ayah Rozak belum bisa terima Ia meminta haters anaknya itu untuk bertanggung jawab dengan menjalani hukuman Dia berbuat harus berani bertanggung jawab Jangan hanya maaf, maaf saja ujarah kakek Bilkis, Fumera Razak itu Saya tunggu di bandara, lu berani pulang kesini penjara menanti Imbuhnya dengan tegas Yang kelima, Ayu Ting Ting tutup pintu damai Ayu Ting Ting menutup pintu damai dengan KD Yang menegaskan proses hukum tetap berjalan ke dati hatersnya itu telah meminta maaf Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum Kata Ayu Ting Ting Karena ini biang dari semua dalangnya Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran lah Imbuh Ayu Ting Ting Yang keenam, orang tua Ayu Ting Ting disebut maki-maki keluarga KD Aksi Umi Kalsum dan Abdul Rozak sambangi rumah KD Rupanya disorot oleh wakil rakyat Komisi CDPRD Kabupaten Bojonegoro, Sutikno Menyebut cara bertamu orang tua Ayu Ting Ting dinilai kurang elok dan melontarkan makian Keluarga Ayu Ting Ting ketika datang dan masuk rumah langsung memaki-maki keluarga KD Kata-kata kasar dan lain-lain Kata Sutikno, anggota Komisi CDPRD Kabupaten Bojonegoro Dikutip dari blog bojonegoro.com, jaringan suara.com Tidak ada bukti rekaman yang memperlihatkan orang tua Ayu Ting Ting berkata kasar Hanya saksi orang saja Mengintimidasi dengan didampingi aparat kepolisian Pujar Sutikno yang merupakan fraksi PKB Ketujuh, PKB siap advokasi keluarga KD Ketua fraksi PKB DPRD Jatimur Fauzan Fadi menegaskan Pihaknya siap pasang badan membela keluarga KD PKB akan melakukan advokasi dan melaporkan balik kasus itu Fauzan meminta DPC PKB Kabupaten Bojonegoro Melakukan koordinasi terkait nasib keluarga KD Warga desa Tondo Mulyo Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro yang didatangi Orang tua artis dangdut tersebut Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai